Dua jamaah haji Embarkasi, Padang, meninggal dunia di Tanah Suci. Keduanya merupakan jamaah haji Kloter pertama asal Padang yang meninggal karena sakit. Jamaah yang meninggal berusia 82 dan juga 78 tahun. Dari data Sekretariat Embarkasi, Padang, dua jamaah haji yang meninggal yaitu Nazar Bakhtiar bin Bakhtiar. Jamaah haji Kloter satu asal kota Padang yang berusia 82 tahun. Jamaah yang merupakan jamaah tertua di Kloter satu meninggal sebelum sholat asal di Masjid Nabawi karena sakit. Jamaah kedua yang meninggal dunia atas nama asma Nian binti Nian dalam usia 78 tahun. Jamaah meninggal di Madinah pada 17 Agustus pukul 15 waktu Arab Saudi. Keduanya akan dimakamkan di Tanah Suci. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Jamaah haji Embarkasi, Padang, lainnya dalam kondisi sehat. Untuk tahun ini, Embarkasi, Padang memberangkatkan 3.599 jamaah haji. Hingga saat ini sudah diberangkatkan 6 kloter dari 11 kloter yang ada. Informasi yang kita dengar melalui B.A. Kabupaten petugas selesai sudah meninggal jamaah kita. Tapi itu disementara, kita belum datang di resmi itu disesua. Tapi itu informasi dari petugas koloter, kita dapati. Terima kasih.